PEMBICARA 1 Beberapa waktu yang lalu, kurang lebihnya sekitar bulan Desember, Kanwiliria Sumbar mengadakan sosialisasi tentang NPPBKJ, yang intinya apabila pengusaha yang baik menjual ataupun menyimpan, khususnya barang minuman mengandung alkohol, harus mempunyai NPPBKJ tersebut. Mendaklanjuti dari hasil sosialisasi itu, pada malam hari ini kita sudah memerintahkan kepada beberapa anggota untuk melakukan pemeriksaan terhadap hotel, diduga memang menjual barang kena cukai tersebut atau minuman mengandung alkohol. Ini biasanya display, cuman kan kita tidak tahu biasanya isinya dia diisi yang lain sih. Kita dari Becoket, ini kita ada tugas untuk operasi pasar, penjualan minuman, sekaligus juga kita sosialisasi masalah NPPBKJ. Jadi kami mohon izin untuk melakukan pengecekan, so, Pak surat-surat untuk NPPBKJ sudah punya? Pak surat-suratnya Becoket, Pak ya? Iya. Ini 20% lebih dari 20%. Setelah tim melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu juga dimintakan apakah memang mereka mempunyai izinnya, yaitu NPPBKJ tersebut. NPPB-nya masih dalam pengurusan ya? Iya. Jadi katanya kalau selesai nanti kita antar kantor, kita lebih takat berkembang. Iya. Masih antar sama teman. Sampai nanti kami kontak. Oke. Kebetulan memang punya izin NPPBKJ, sehingga memang benar kalau tempat ini diperbolehkan untuk menjual MMA atau minuman mengadul alkohol. Jadi ini kami kan habis dari tempat liburan, terus tadi kami lihat ada MMA-nya, tapi memang dia sudah ada peta cukainya. Ketika di cek juga sudah peta asianya. Cuma tadi kan kita sampaikan juga, ada kewajiban untuk NPPBKJ sama administratif pencatatan. Karena kalau tidak, di dalam Undang-Undang Cukai Pasal 16, itu untuk TPE, dia akan bisa terkena sanksi administratif. Kemudian setelah tim sampai di target berikutnya, kami memperkenalkan diri juga, menanyakan apakah di hotel tersebut menjual minuman mengandung alkohol, dan sekaligus juga menanyakan apakah mereka mempunyai izinnya, yaitu NPPBKJ atau tidak. Ini kan 2011 nih, biasanya kan 5 tahun, iya, nanti di cek nanti, betul, nanti di cek. Kan 2011 nanti bisa jadi Mei 2016 kan habisnya. Oh gitu ya, sebentar lagi ya Pak. Baik Bapak, ini kita impormasikan. Jadi kalau ini tidak diuruskan, bisa, kena asian administratif saja. Baik Bapak. Memang mereka sudah punya izin NPPBKJ, dan langsung mereka mengizinkan untuk melakukan perusahaan di tempat penyimpanannya. Kan-pengar kan di bawah 5%, jadi memang perunasannya pembayaran, dia nggak ada pita cukainya. Jadi kalau di bawah 5%, pembayaran pita cukainya pakai perunasan, nggak pakai pita cukainya seperti yang ini. Sampai ini cocok dengan peruntukannya, ini kan komposisinya 12%, dan untuk pita cukainya itu dari 5% sampai 15%, itu bulangan B. Jadi mau izin, tapi teman-teman kan. Nah, oke. Nah ini kan martini, terus pas lihat di sini kan, bulangan C, lebih dari 20% mas ya. Lebih dari 20%. Kemudian ini, 18% mas. Nah, berarti ini kan depan peruntukan mas. Ini 18% mas. Jadi gini, mas. Ini untuk pita cukai, kalau untuk yang golongan B itu, 5% sampai 20%. Itu pita cukainya harus yang golongan B. Kalau yang 20% ke atas, itu golongan C. Ini, ini golongan C, sementara yang di sini harusnya golongan B. Jadi pita cukainya ini tidak sesuai. Ya, sesuai dengan di sini. Ya, artinya kalau menurut undang-undang ini sama saja dengan tidak dilepati pita cukai. Ini pitanya ada, tapi di sini tertulis 5 sampai 15. Ini kantungan alkoholnya tadi 35%. Jadi harusnya golongan C, tapi golongan B. Kami ada prosur, dan ini nanti bisa dipakai untuk sini, tambahan pengetahuan. Jadi kita, pita cukai untuk minuman itu ada tiga. A, B, C. A itu kurang dari, atau sama dengan 5. Yang B, di atas 5 sampai 20. Yang C, di atas 20. Di situ kita menemukan beberapa minuman mengandung alkohol yang pita cukainya tidak sesuai dengan peruntukan. Sehingga atas barang bukti ini kami melakukan penindakan. Kita beri surat bukti penindakan, dan barangnya kita amankan sementara di kantor gulayah Ria Sumba. Ini kebetulan kan karena tadi store-nya, teman-teman store tidak ada, maka kami besok akan ke sini kembali, terus kami akan koordinasi dengan store untuk mengorek, di mana kemudian apakah memang ada kesengajaan terkait permasangan di kacukai yang bukan peruntukannya, atau seperti apa, nanti besok kita akan ke teman-teman dari kakar ini. Selanjutnya kami bergegas menuju ke target yang telah ditentukan. Setelah sampai di tempat tujuan, kami memperkenalkan diri lagi. Seperti sebelumnya juga, kami meminta kepada penanggung jawabnya apakah di sini telah ada NBPKC-nya atau belum. Yang tahu di sini menjual MMA, minuman beralkohol? Minuman beralkohol ada? Ada. Apa aja? Itu yang bukan di bidang saya, saya unduti. Oke, saya diberapa. Oke, semuanya nggak memuasai juga sih. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau tempatnya nanti dengan Pak Eido. Pak Eido itu bagian food and beverage-nya. Oke. Pak Eido. Oke. Saya sendiri nggak kurang mengerti ini nama-nama, ada pas-pas-pas-pas. Oke. Ini tadi kita juga lihat di menunya, Pak, ada beberapa, kan? Dari hasil pembicaraan kami disampaikan bahwa di sini ada bar. Kami segera melakukan perusahaan dan ditunjukkan bahwa di situ ada beberapa minuman mengandung air teralkohol. Kemudian kami melakukan perusahaan secara teliti. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Untuk onogramnya nggak nampak di UV-nya. Nggak ada. Kami telah melakukan perusahaan melalui UV. Dalam perusahaan UV tersebut tidak tergambar atau tidak terbaca oleh UV mengenai keaslian pita juget tersebut. Dan ternyata kami menemukan beberapa minuman yang diduga atau diindikasi dilekati dengan pita juget palsu. Nanti kalau dari pihak hotel, ini kami akan menjabatkan alat yang ini nanti di sini. Tapi nanti tetap dilakukan pencatatan ya. Dari biar nanti jenisnya apa yang kami bawa. Bu, nanti dicatut ya, Bu. Ya. Kami menemukan beberapa minuman mengandungnya di alkohol yang kehasilian dari pita jugetnya perlu ada pembuktian lebih lanjut. Nah ini nanti rencananya kami juga akan mengundang dari beberapa ahli untuk mengetes dari pita juget tersebut. Nah kalau memang ada indikasi awal itu tidak terdeteksi oleh sinar UV, maka sebenarnya pihak hotel atau tempat hiburan itu bisa menanyakan ke pihak penyalurannya. Sehingga nantinya diharapkan ke depannya dari pihak hotel sendiri ada upaya preventif untuk peredaran MMA tersebut. Kemudian kita melanjutkan ke hasil operasi berikutnya. Kita menuju ke tempat hiburan atau yang biasa disebut dengan tempat karaoke. Bisa di kontaknya. Kalau di kontaknya, kalau tidak tidur sekarang. Kami gini, nanti kalau semuanya kita nggak bisa ngetes nih gudangnya nih, mohon maaf nanti kami bisa kita segel nih. Oh gitu ya? Iya. Bagi pada nanti, mungkin kan kita biar... Otomatik, ya apa aja lah. Biar lancar gitu. Toko aja lah. Karena pun dipanggilnya pasti. Sebentar, nanti kita sampaikan ya. Iya. Kalau masalahnya kita kan kalau dipanggil orangnya tidak tidur, mau ditelpon gimana? Ini aja, Pak. Ini aja, Pak. Ini aja, Pak Pak. Iya. Pemilik setuju untuk dilakukan pembukaan, meskipun dengan cara agak dipaksa sedikit oleh pemiliknya. Sehingga kami bisa melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang kami curigai sebagai tempat penyimpanan tersebut. Orang gudang adanya jam? Pagi. Pagi loh, kalau semuanya pas saat ini ada permintaan, terus habis gimana kalau tadi dikunci di sini ya? Oh itu ya, udah nggak ada penjalan lagi. Kalau semuanya dari konsumennya terus minta lagi? Tambahan? Tetap kita bilang nggak. Hasil pemeriksaannya, ternyata tidak kami dapati barang-barang yang kami curigai tersebut. Setelah kita cek tadi kan belum ada NBBKC, tapi sebenarnya sudah ada siup MB-nya. Ini satu langkah untuk ke NBBKC. Jadi mohon kepada para pelaku usaha di Pekanbaru kalau memang ada satu minuman beralkohol atau MMA yang dijual, mohon untuk punya NBBKC. Karena kalau nggak tadi kami terpaksa melakukan penindakan, karena sebelum ada NBBKC, tempat usahanya tidak boleh berjualan MMA. Apalagi ada beberapa yang kadar alkoholnya di atas 20% juga. Makanya ini tadi kami melakukan penindakan, terus kami menyampaikan kepada yang pertama jawab di sini untuk segera menguruskan NBBKC di kantor pelayanan. Kantor wilayah dan seluruh jajaran kantor pelayanan di bawahnya telah melakukan penindakan sebanyak 226 kasus. Antara lain salah satunya adalah dibaca cukai, cukai memenuhi banyak hal ini, maupun tokoh, salah satu tokohnya. Sehingga kerugiannya matanya sangat besar kalau kita bisa melakukasi, karena memang akan melakui industri-industri padat karya yang selama ini sudah berkontribusi langsung dengan negara mengalami pembayaran pajak dan cukainya. Harapan saya kepada pengusaha-pengusaha hiburan, agar kooperatif apabila kami sedang melakukan pemeriksaan. Jangan takut kalau memang tidak berbuat salah, kalau memang peta cukainya asli tidak perlu takut, lebih baik bersifat kooperatif saja, jangan berusaha untuk menutup-menutup. Terima kasih telah menonton!